Intro Halo, Assalamualaikum Anak-anakku yang hebat kelas 3 Dimanapun kalian berada Ketemu lagi dengan Pak Guru Chandra Guru kalian Kali ini kita akan belajar Tentang Bahasa Indonesia Tema 1, Subtema Yang ketiga Tapi sebelumnya, kita berdoa terlebih dahulu Pada Allah, semoga Apa yang Pak Guru sampaikan Bisa bermanfaat untuk kalian semua Berdoa mulai Berdoa selesai Kita masuk ke Pelajaran Bahasa Indonesia Tema 1, Subtema yang ketiga Kompetensi dasar Yang harus kalian capai adalah KD 3.4 Atau KD Pengetahuan Itu mencermati kosa kata Dalam teks tentang konsep ciri-ciri Kebutuhan makanan dan tempat hidup Kebutuhan makanan dan tempat hidup Pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup Yang ada di lingkungan setempat Yang disajikan dalam bentuk lisan Tulis, visual, dan atau eksplorasi lingkungan Pada 4.4 Atau KD Keterampilan Yaitu Menyajikan laporan tentang konsep ciri-ciri Kebutuhan makanan dan tempat hidup Pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup Yang ada di lingkungan setempat Secara tertulis Menggunakan kosa kata baku Dalam kalimat yang efektif Kita masuk ke Pembelajaran yang pertama Kalian bisa buka Buku Siswa halaman 99 Coba dibuka ya Tujuan pembelajaran kali ini adalah Yang pertama Setelah mengamati gambar Kalian dapat menemukan Kata atau istilah yang berhubungan dengan Pertumbuhan ayam dengan tepat Yang kedua Setelah mengamati gambar Kalian dapat menjelaskan Makna kata atau istilah yang berhubungan dengan Pertumbuhan ayam dengan tepat Nah ini ada gambar Pertumbuhan ayam Nah pertama dari telur Kemudian telurnya menetas Menjadi anak ayam Nah terus kemudian menjadi Ayam kecil Terus kemudian ayam dewasa Atau babon Nah gitu Ayam merupakan salah satu makhluk hidup Tubuh ayam berbulu dan memiliki dua kaki Ayam memiliki paru dan bernafas dengan paru-paru Ayam berkembang biak dengan cara bertelur Ayam mengalami perubahan bentuk Mulai dari telur Nah ini tadi ya telur Sampai menjadi ayam dewasa Sampai menjadi babon Setiap hari ayam diberi makan dan minum Sehingga ukuran tubuh ayam bertambah besar Nah itu karena makan dan minum Ayam mengalami pertumbuhan Nah berarti ayam tadi mengalami pertumbuhan Kita lanjutkan ke slide berikutnya Nah ini Berdasarkan dari bacaan di atas Kamu dapat menemukan contoh hewan lain yang memiliki ciri-ciri yang sama seperti ayam Bisa atau tidak kamu menemukan hewan yang sama Nah ini Beberapa hewan yang memiliki ciri-ciri yang hampir sama dengan ayam Contohnya adalah badannya yang berbulu Memiliki paruh Memiliki sayap Kakinya dua Dan berkembang biak dengan cara bertelur Contoh hewannya adalah bebek dan burung Nah itu sama dengan ayam Semua itu termasuk ke dalam jenis unggas Namanya unggas Ayam, bebek, burung Itu namanya unggas Nah setelah itu tuliskan semua perubahan yang terjadi pada ayam Sesuai dengan gambar yang tadi Perubahannya dari telur Kemudian telur menetas Menjadi anak ayam Terus kemudian berkembang menjadi ayam muda Kemudian ayam dewasa Nah seperti itu Faktor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan ayam Nah tadi di depan sudah disinggung ya Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ayam adalah Makanan, minuman, dan suhu udara Karena ayam itu tidak tahan di cuaca yang dingin Apalagi sering hujan Nah ya Makanya kalau kamu punya ayam Kalau musim hujan Harus diberi kandang Kasihkan ayamnya Masuk ke pembelajaran yang kedua Kalian bisa buka di buku siswa halaman 108 Tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama Setelah membaca Kalian dapat mengidentifikasi ide pokok dari informasi Yang disajikan tentang pertumbuhan dan perkembangan kucing dengan tepat Kemudian yang kedua Setelah membaca Kalian dapat menuliskan Pokok-pok informasi yang didengar atau disajikan Tentang pertumbuhan dan perkembangan kucing dengan tepat Nah, kita lanjut ke slide berikutnya Ada gambar apa ini? Ya, ada gambar Siti memelihara kucing Nah, nanti ini ada bacaannya Nah, ini Pertumbuhan kucing Hari ini Siti senang sekali Kucing peliharaan Siti melahirkan 5 anak kucing yang lucu Anak kucing yang dilahirkan memiliki warna yang berbeda 3 anak kucing berwarna putih Seperti induknya 1 anak kucing berwarna hitam 1 anak kucing lainnya berwarna bulang Siti senang memelihara kucing Karena kucing termasuk hewan yang pintar Siti menyiapkan tempat tinggal kucing Dan menjaga kebersihannya Setiap hari Siti memberi makan, minum, dan memandingkan kucingnya secara teratur Kucing peliharaan Siti tumbuh besar Kucing Siti mengalami pertumbuhan Siti menyayangi dan menjaga hewan peliharaannya Nah, dari bacaan tadi kita jawab pertanyaan Coba yuk kita bareng-bareng Yang pertama, mengapa Siti merasa senang? Kenapa ya Siti senang? Tadi saya bacaan tadi Karena kucing peliharaan Siti itu melahirkan Nah, beranak Yang kedua, bagaimana cara kucing berkembang biak? Tadi sudah disinggung di depan Dengan cara melahirkan Atau beranak Atau bahasa lainnya Vivipar Ya, itu Melahirkan beranak Atau vivipar Yang ketiga, berapa banyak anak kucing milik Siti? Ada berapa tadi? Ya, ada lima anak kucing Ya, berikutnya Yang nomor empat ya Ada berapa jenis warna anak kucing tadi? Ada berapa coba? Ya, anak kucing yang dilahirkan memiliki warna yang berbeda-beda Ada lima ya, berarti ya Tiga anak kucing berwarna putih seperti induknya Satu anak kucing berwarna hitam Satunya lagi berwarna belang Nah, itu Yang kelima Apa saja faktor yang mempengaruhi pertumbuhan kucing? Nah, ada tadi Makanan dan lingkungan yang bersih Ya, betul Yang keenam Mengapa anak kucing milik Siti memiliki warna yang berbeda dari induknya? Kenapa ya? Ini jawabannya Hal ini disebabkan karena warna anak kucing dipengaruhi oleh warna induk jantan dan betina Jadi, tidak hanya warna induk betina saja yang muncul Tapi juga warna induk jantan dan campuran keduanya Itu ya Tidak hanya betinanya saja Tapi juga jantan atau percampuran dari keduanya Itu jawabannya Nah, ini ada gambar kucing Ya, di buku siswa ada gambar kucing Kucing merupakan hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan Tadi vivipar ya namanya Kulit kucing ditumbuhi rambut Kucing bernapas dengan paru-paru Nah, coba kalian amati di sekitar sekolahmu atau di sekitar rumahmu Adakah hewan yang memiliki kesamaan ciri-ciri dan kucing? Ada apa tidak? Nah, contohnya adalah kuda Nah, ketemu ya Contohnya kuda Kuda memiliki ciri-ciri yang sama dengan kucing Kuda termasuk hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan Atau nama lainnya tadi apa? Vivipar Kulit kuda juga ditumbuhi dengan rambut Sama kayak kucing Anak kuda mengalami pertumbuhan sehingga menjadi kuda dewasa Kuda memiliki badan dan tenaga yang kuat Kemampuan kuda dalam berlari pun sangat baik Nah, itu kuda berarti ciri-cirinya sama dengan kucing Kita masuk ke pembelajaran yang ketiga Kalian bisa buka buku siswa halaman 118 Tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama Setelah mengamati teks Kalian dapat mengidentifikasi ide pokok dari informasi yang disajikan Tentang pertumbuhan dan perkembangan ikan dengan tepat Yang kedua, setelah mengamati teks Kalian dapat menjelaskan makna kata atau istilah Yang berhubungan dengan pertumbuhan ikan dengan tepat Yang ketiga, setelah mengamati teks Kalian dapat menuliskan pokok-pokok informasi yang disajikan Tentang pertumbuhan dan perkembangan ikan dengan tepat Nah, ini ikan berkembang biak dengan cara bertelur O-V-PAR namanya ya Tadi kalau beranak atau melahirkan namanya V-V-PAR Kalau bertelur namanya O-V-PAR ya Ingat-ingat, masuk keluar di ulangan Ikan dapat bertelur sampai ribuan dalam sekali waktu Wah banyak sekali Telur menetas menjadi larva Larva tumbuh menjadi ikan kecil Kemudian ikan kecil menjadi ikan dewasa Ikan mengalami pertumbuhan Ikan bernafas dengan insang Nah, seperti pelajaran yang lalu Ikan itu bernafas menggunakan insang Ikan bergerak dengan cara berenang menggunakan sirip Ada beberapa macam jenis ikan yang kalian ketahui Banyak sekali jenis ikan di sekitarmu Coba perhatikan ciri-ciri dari ikan berikut ini Terus sudah merangkumnya ini Ada dua contohnya Ada ikan mas dan ikan lele Ciri-cirinya apa? Coba nomor satu Ikan mas ciri-cirinya adalah Bernafas menggunakan insang Sama ya, semua ikan bernafas menggunakan insang Memiliki bentuk tubuh panjang dan pipih tegak Mulutnya terletak di bagian tengah ujung kepala Dan dapat disembulkan Terdapat dua pasang sumut Ada sumutnya Itu ikan mas Kalau ikan lele Kalian sudah sering ya melihat ikan lele Sering memancing soalnya Nah, ini ciri-cirinya seperti apa? Terdapat misai Misai itu atau kumis Nama lainnya kumis Memiliki kulit yang licin Mempunyai tujuh sirip Memiliki dua sirip besar di bagian dada Memiliki organ labirin Nah, ini labirin itu untuk bernafas di dalam lumpur Nah, itu organ labirin Dan mempunyai bentuk mulut yang panjang Mulutnya panjang Itu ciri-ciri dari beberapa ikan Masuk ke pembelajaran yang keempat Kalian buka buku siswa halaman 125 Tujuan pembelajaran kali ini adalah Yang pertama Setelah membaca Kalian dapat mengidentifikasi ide pokok dari informasi yang disajikan Tentang pertumbuhan dan perkembangan kupu-kupu dengan tepat Yang kedua Setelah membaca Kalian dapat menuliskan pokok-pokok informasi Yang disajikan tentang pertumbuhan dan perkembangan kupu-kupu dengan tepat Ya, kita lanjutkan lagi Ini ada gambar Metamorfosis kupu-kupu Ya, atau nama lainnya Daur hidup kupu-kupu Ya, Pak Guru jelaskan sebentar Kupu-kupu bertelur di daun Ya, telurnya sangat banyak Nah, setelah bertelur Kemudian lama-kelamaan Akan berubah menjadi ulat Nah, dalam fase ulat ini Yang sangat merugikan bagi kita Karena apa? Karena memakan semua yang ada di sekitarnya Kalau ulat itu tumbuh di daun Berarti makan semua daun yang ada di sekitarnya Ulat itu rakus Ya, jadi Kalau ada daun di situ Habis semua dimakan sama ulat Ini adalah fase dari kupu-kupu yang merugikan bagi kita Ya, itu Terus kemudian setelah jadi ulat Berubah menjadi kepompong Ya, sudah kenyang Terus kemudian berubah menjadi kepompong Nah, ini kalian sering melihat Ada kepompong di daun Ya, ini seperti ini Itu adalah kepompong dari kupu-kupu Nah, dalam fase ini Kepompong ini yang menguntungkan bagi kita Contohnya pada ulat sutra Dalam tahap ini Banyak sekali benang-benang sutra yang dihasilkan di sini Ya, ini adalah tahap yang menguntungkan bagi kita Ya, ingat-ingat Tahap ulat Ini adalah tahap yang merugikan Sedangkan tahap kepompong ini tahap yang menguntungkan bagi peternak ulat sutra Nah, terus kemudian kita jadi kepompong Berubah lagi menjadi kupu-kupu yang cantik Ini kupu-kupunya Kalian pasti suka kupu-kupu ya Ya, ini kupu-kupunya cantik sekali Nah, itu adalah daun hidup atau metamorfosis dari kupu-kupu Nah, ini penjelasannya Gambar di atas menunjukkan daun hidup kupu-kupu Ya, atau metamorfosis Setelah beberapa hari Telur kupu-kupu menetas menjadi ulat Nah, ini telur menetas menjadi ulat Ulat memakan daun-daunan sehingga tubuhnya menjadi besar Ini tubuhnya menjadi besar karena makan daun-daunan Ulat mencari tempat untuk berdiam diri dan membentuk kepompong Nah, ini membentuk kepompong Setelah itu, tubuh ulat berubah menjadi kupu-kupu Nah, ini berubah menjadi kupu-kupu ya Semua makhluk hidup memiliki daun hidup Termasuk kupu-kupu ini memiliki daun hidup Betapa sempurannya ciptaan Tuhan Ya, Tuhan sudah menciptakan kita dengan bentuk yang sempurna Makanya harus disyukuri Nah, ini Coba kalian ceritakan setiap tahapan daun hidup kupu-kupu Menggunakan kalimatmu sendiri Boleh melihat faktor ini Juga boleh dibantu sama orangtuamu ya Nanti kamu bisa di rumah belajar lagi Dengan cara menceritakan daun hidup Atau metamorfosis dari kupu-kupu Ya, intinya Dari kupu-kupu bertelur Telur kemudian Tumbuk ulat Dari ulat kemudian membentuk kepompong Dari kepompong kemudian jadi kupu-kupu Intinya seperti itu Nah, kita lanjutkan lagi Nah, ini Tahapan pertama adalah tahapan telur Ya, di daun Kupu-kupu meletakkan telurnya Telur tersebut dalam beberapa hari akan menetas menjadi ulat Nah, ini tadi penjelasannya ya Sudah Tahap yang kedua adalah terjadinya ulat Terbentuknya ulat Ulat akan makan daun-daunan sehingga tubuhnya menjadi besar Kalian diajak mengamati beberapa daun yang terkena hama Dan jadi mengarah ulat Ya, kalian bisa melihat di rumah Nah, kalau ada ulat Berarti itu ulat dari kupu-kupu Ulat mencari tempat untuk berdiam diri dan membentuk kepompong Nah, ini gambar selanjutnya adalah gambar terbentuknya kepompong Tahap ketiga adalah terbentuknya kepompong Nah, ini ya Kemudian tahapan yang keempat adalah Kepompong akan berubah menjadi kupu-kupu Ya, itu Ya, sekarang kita lanjutkan kembali Ini ada gambar kupu-kupu yang cantik Nah, ini gambarnya cantik banget ini Coba kalian tuliskan dua pertanyaan berdasarkan gambar kupu-kupu di samping Pertanyaannya apa saja Ya, kalian ingat Kata-tanya itu ada apa? Dimana? Kapan? Siapa? Bagaimana? Mengapa? Nah, kalian tuliskan dua saja Ini juga buat latihan Buat latihan sendiri bersama orang tuamu Ya Contohnya kupu-kupu tersebut memiliki warna apa saja Itu ya Boleh membuat kalimat Kalimat kata apanya boleh di belakang Ya Apa jawabannya? Ya Warna ada biru, ada merah, ada pink Ya, seperti itu Terus kemudian yang kedua itu Kalimat tanyanya seperti ini Sebutkan urutan daun hidup kupu-kupu Nah, tadi Bisa dijawab dengan Cara menjabarkannya boleh Secara garis besar juga boleh Itu kupu-kupu bertelur Kemudian telur berubah menjadi Ulat Setelah ulat Kemudian berubah menjadi kepompong Setelah kepompong berubah menjadi kupu-kupu Nah, itu contoh untuk membuat pertanyaan berdasarkan gambar Ya, kita lanjutkan lagi Kita masuk ke pembelajaran yang kelima Kalian bisa buka komposiswa halaman 131 Tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama Setelah membaca, kalian dapat mengidentifikasi ide pokok Dari informasi yang disajikan tentang pertumbuhan dan perkembangan katak dengan tepat Yang kedua, setelah membaca, kalian dapat menuliskan Pokok-pokok informasi yang disajikan tentang pertumbuhan dan perkembangan katak dengan tepat Nah, ini ada metamorfosis katak Tadi apa metamorfosis? Ya, metamorfosis adalah daur hidup Suatu makhluk hidup Ini kita belajar tentang metamorfosis katak Nah, katak dewasa bertelur Nah, telurnya banyak sekali ya Biasanya telurnya di dalam kolam biasanya Nah, setelah lama-kelamaan Kemudian berubah menjadi berudu Kecebong Ya, itu punya ekor Dari berudu kemudian akan berubah menjadi katak muda Ekornya sudah mulai menyusut Nah, sudah mulai pendek ekornya Dari katak muda kemudian berubah menjadi katak dewasa Ekornya sudah hilang Yang itu daur hidup atau metamorfosis dari katak Selain kupu-kupu Dari kupu-kupu sudah ya Katak juga memiliki empat tahapan daur hidup Mulai dari telur Kemudian berudu Katak muda Sampai katak dewasa Katak mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda Nah, ini berbeda sekali Daur hidup katak dimulai dari telur Kemudian berubah menjadi berudu Atau kecebong Berudu berubah menjadi katak muda Yang memiliki ekor Katak muda berkembang menjadi katak dewasa Tahapan yang paling penting adalah telur Nah, ini tahapan yang terpenting adalah telur Kenapa seperti itu? Nah, ini Mbak Guru jelaskan Selain bentuknya yang kecil Telur juga tidak dapat melakukan perlawanan Sangat mudah sekali untuk dihancurkan atau dimangsa lawan Nah, kalau telurnya sudah mati Atau dimakan oleh mangsa Atau dimakan oleh hewan lainnya Ya sudah, tidak ada lagi katak Nah, itu karena adalah ini tahap yang paling penting adalah telur Oleh karena itu, jika telur terancam Maka perkembangan katak pun juga akan terancam Seperti itu, ya Kita lanjutkan lagi Nah, ini kita masuk ke pembelajaran yang ke-6 Kalian bisa buka buku siswa halaman 136 Tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama Setelah membaca Kalian dapat mengidentifikasi ide pokok dari informasi yang disajikan Tentang pertumbuhan dan perkembangan nyamuk dengan tepat Nah, kita belajar tentang nyamuk Setelah membaca Kalian dapat menuliskan pokok-pokok informasi yang disajikan Dalam sebuah poster Tentang pertumbuhan dan perkembangan nyamuk dengan tepat Ya, kita lanjut lagi Nah, ini Ini adalah metamorfosis dari nyamuk Kalian bisa amati ini Dari telur Berubah menjadi centik-centik Kemudian berubah menjadi pupak Ini namanya pupak, ya Tingkat-tingkat ini pupak Kemudian dari pupak Lanjut ke nyamuk dewasa Nah, ini kita harus hati-hati Dengan nyamuk dewasa, ya Kalau menggigit Apalagi nyamuk yang berbahaya Nah, dapat menyebabkan penyakit Hati-hati itu Nah, sekarang kita belajar tentang Pertumbuhan dari nyamuk Nyamuk memiliki daur hidup seperti hewan lainnya Atau metamorfosis, ya Daur hidup nyamuk dimulai dari telur Telur nyamuk berada di atas air Termasuk air yang menggenang Ya, hati-hati Makanya kalau ada genangan air Entah itu dipotol Potol plastik Atau kaleng, ya Itu harus dibuang airnya Karena disitu pasti ada telur nyamuknya Nah, itu Ketika sudah menetas Telur menjadi centik-centik Nah, ini Centik-centik nyamuk Centik-centik kemudian berubah menjadi pupak Setelah beberapa waktu Pupak berubah menjadi nyamuk Tahapan perkembangan nyamuk berlangsung cepat Dan terjadi pada media air Nah, Pak Guru sudah jelaskan tadi ya Beberapa nyamuk dapat menjadi penyebar penyakit yang mematikan Contoh penyakit yang ditularkan oleh nyamuk adalah Demam berdarah Penyakit demam berdarah dapat mengakibatkan kematian Itu bahaya sekali Selain demam berdarah Banyak lagi penyakit lain yang ditularkan nyamuk Salah satu penyebab perkembangan nyamuk adalah Banyaknya genangan air Ya, makanya Kalau ada genangan air harus dibuang Atau dipupur Membersihkan lingkungan Serta membuang benda-benda yang sudah tidak dipakai Agar tidak dijadikan tempat perkembangan biakan yang mau Kalian harus membersihkan lingkungan sekitar kalian ya Dari genangan-genangan air Oleh karena itu Mari kita bersama-sama mengingatkan masyarakat Termasuk diri kita sendiri ya Agar menjaga lingkungan melalui poster Menurut KBBI Atau Kamus Besar Bahasa Indonesia Pengertian poster adalah Pelakat yang dipasang di tempat-tempat umum Berupa pengumuman dengan tulisan gambar yang mencolok Tujuannya untuk apa poster itu? Nah, tujuan poster itu adalah Sebagai media publikasi agar masyarakat Bisa membacanya dan melakukan sesuatu Sesuai dengan apa yang ada dalam poster tersebut Contoh dari poster ini Seperti ini contohnya Nah, ini namanya poster Berilaku hidup bersih dan sehat Pangkal rumah tangga sehat Nah, ini Siti berlari-lari ya Menunjukkan bahwa itu adalah hidup sehat Kemudian cek ke dokter Kalau kalian sakit Segera cek ke dokter Mandi Eh, mandi berapa kali kamu? Ya, jangan hanya sekali dok Tapi, mandi minimal dua kali Pagi dan sore Pagi itu jangan terlalu kesiangan Jam 11 baru mandi ya, jangan Tapi mandi pagi ya Jam 6, jam 7 gitu Seperti kamu akan berangkat sekolah Seperti itu Kalau mandi sore Jangan terlalu kemalaman Jam 3, jam 4 Harus boleh mandi Ya, seperti itu Jangan sampai jam 7, jam 8 baru mandi ya Nanti akan jadi sakit kamu Masuk angin Kemudian ini Menjaga kebersihan Lingkungan Mengepel Nah Kemudian ini menguras Menguras bak mandi Ya, supaya tidak ada Centik-centik nyamuk tadi Kemudian makan makanan yang bergisi Nah, ini namanya poster Jadikan perilaku hidup bersih dan sehat Sebagai gaya hidup Nah, itu Ini namanya poster kalian Nanti bisa mencoba membuat poster Bersama orang tuamu di rumah Ya, gitu Ya, sudah selesai pelajaran dari Pak Guru Pelajaran Bahasa Indonesia Tema 1, subtema yang ketiga ini Ya, kalian bisa kerjakan tugas dari Pak Guru berikut ini Yang pertama Coba kamu jelaskan Dengan bahasamu sendiri Tentang perubahan yang terjadi pada ayam Nah, di depan sudah ada ya Perubahan ayam itu apa saja Dari telur sampai ke ayam dewasa Itu kalian coba jelaskan Terus yang kedua Mengapa anak kucing memiliki warna yang berbeda dengan induknya Kenapa? Ya, tadi sudah disinggung di depan Yang ketiga Jelaskan tentang metamorfosis atau daun hidup dari kupu-kupu Nah, tadi sudah disinggung Yang keempat Jelaskan tentang metamorfosis dari katak Ada ya, tadi di depan Yang kelima Jelaskan tentang metamorfosis dari nyamuk Nah, sudah ada semua Kalian bisa menjawabnya Tapi jangan lupa Seperti biasa Kalian tulis dulu soalnya Supaya Pak Guru tidak bingung nanti menilainya Ya Ditulis soalnya dulu Di buku Bahasa Indonesia Kemudian dijawab Dengan melihat video dari Pak Guru di depan Boleh diulang kembali Bila kamu belum menguasainya Ya, bisa diulang kembali Atau di download juga bisa Boleh Tidak apa-apa Yang penting kamu bisa belajar Tentang materi Bahasa Indonesia kali ini Ya Kemudian nanti setelah dikerjakan Sewaktu-waktu akan dikumpulkan Dan Pak Guru nilai Ya, nanti Pak Guru kabari lebih lanjut lagi Ya, sekian Dan terima kasih dari Pak Guru Sudah menonton video pembelajaran ini Semoga Ada manfaatnya untuk kalian Dan bisa Berguna Untuk nanti Membantu Di Penilaian Tengah semester ya Terima kasih sudah menonton Ketemu lagi dengan Pak Guru Di lain waktu Sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton 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 Terima kasih sudah menonton